Terima kasih Sekarang bulan Bulan Februari Berhenti sebulan lagi setahun Tak pernah berhenti Saya teruskan aja Saya terus baca yasin Saya terus tahlil Saya terus bagi beras Bagi Bagi Tak ada saya hitung sehari Dua hari Dua hari Tiga puluh hari Satu hari Tak ada Terus sampai kapan Selama ada duit Sampai mati Jadi kiamat Kalau sayang sama orang tua kita Tak kita hitung Tapi tak semua orang mampu Makanya dia tak mampu Maka dia pilih dah tujuh hari Ada dalam Quran tujuh hari Tak ada Ada dalam hadis tujuh hari Tak ada Nabi tak ada menyebut Quran tak ada menyebut Hadis tak ada menyebut Nabi tak ada menyebut Sahabat Nabi tak ada menyebut Nabi yang menyebut tujuh hari itu siapa? Yang menyebut tujuh hari itu Dari kalangan tabi'in Namanya Imam Atta Apa kata Imam Atta? Imam Atta ini ulama Orang meninggal dunia Dikuji di kuburnya tujuh hari Maka diringankan ujiannya Kalau sebuah warganya bersedekah makan Selama tujuh hari Maka yang kaya-kaya Yang duit banyak Yang kebun luas Yang sampan banyak Yang ikan banyak Sedekah Yang tak ada duitnya Sampai ngutang Miskin, susah, melarat Ngutang pula lagi Untuk buat bubur kacang hijau Inilah dia orang susah Ditimpa tangga Ditirkan kucing Datang alim ulama Koko masyarakat Serikat tolong menolong Datang ke rumah dia Kami tahu kau miskin susah Tak ada duit Maka kau jangan memasak Kami yang akan membawakan masakan Sipulan bawa air galon Sipulan bawakan nasi Sipulan bawakan rendang Apa kata Nabi Apa kata Nabi S.A.W Siapkan makanan Untuk keluar Jafar Tapi kalau ada yang kaya Sedekahkan Buat nasi kota Buat nasi banyak-banyak Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Tata sambutan dari saya Sebagai keluarga ahli waris Saya tahu kalian semua takut makan Ini bukan harta warisan Ini bukan harta yang belum dibagi Ini bukan harta almarhum Ini ada yang saya Apa kalian tak tahu Bahwa saya ini orang kaya Lagi sedekah Ya Rasulullah Ummi matas Umakku mati Apa atas Sadaqu anha Kalau aku bersedekah sampai Apa tak sampai Kata Nabi Sadaq ya Sa'an Wahai Sa'an Sahabat Nabi namanya Sa'an Sedekah langkau Sedekah kau sampai Ayu sadaqatu afal Sedekah apa yang afal Sakti ulma Memberi air Minum Kesimpulannya Yang miskin Yang susah Tak usah buat Karena kalian sudah susah Sudah kena musibah Kasih tahu Yang miskin Yang susah Jangan sampai ngutang Gara-gara itu Kirim aja al-fatihah Wa in khatimul quran Sebagus-bagusnya Kirimkan suhatam quran Kata Imam Nawawi Tak sanggup suhatam quran Bacakan surat Yasin Hatinya quran Yasin pun tak sanggup Bacakan al-fatihah Al-fatihah pun tak sanggup Terlalu Apa ya Tahlil fausat Man hallala sabi'ina marotan Siapa yang bertahlil 70 kali Kemudian dihadiahkan Pahalanya kepada mayat Maka pahalanya sampai Kepada orang mati Begitu kata Imam Ibn Taymi'an Dalam kitab majmuk-u'fatawa Siapa yang bertahlil 70 kali 70 kali Hadiahkan pahalanya ke mayat Sampai Kalau ada jamaah mengatakan Tak sampai Mana nama lengkapnya Sini-sini Supaya nanti kalau dia mati Saya kirim Kalau tak sampai Cepat-cepat kasih kabar Jelas Insya Allah Teramang saya jelas selama ini Yang bilang tak jelas itu Tak ada duit paket Beli paket Apa hukumnya Kita punya kedai kopi Tapi sering dilakukan Permainan batu domino Permainan tersebut Selalu dengan taruhan Bukan taruhan uang Tapi rokok Macam mana pendapat Pausat tentang hal tersebut Orang yang punya kedai kopi Mencari rezeki yang halal Barakah Supaya hidupnya diridai Allah Betul Kalau ada rezeki yang tak barakah Namanya Istidraj Istidraj itu apa? Azab yang tertunda Coba tengok Doa selamat Doa selamat Mau menjelang Ramadan 71 hari menjelang Ramadan Doa selamat Orang Melayu di Daik masih ada lagi Malam doa selamat Menyambut puasa Allahumma inna nas'aluka Selamatan fitin Wa'afiatan fil jasad Waziadatan fil ilmi Wabarakatan Rezeki barakah Mana ada rezeki barakah? Disitu ada haram Mana ada rezeki barakah? Ada judi Mana ada rezeki barakah? Orang lupa solat Ayya ala solat Kelopak Mana ada barakah? Berhenti Berhenti Yang menyediakan tempat-tempat judi Tempat-tempat gaplik Walaupun judinya cuma makan indomie Walaupun judinya cuma duduk-duduk saja Berhenti Tak juga berhenti kalian Tengok naik air laut itu ke darat Baru tahu Menggulung dia naik Apa namanya? Tsunami Itu baru yang perempuan Yang laki-laki sumanto Takutlah kamu kepada azab Allah Azab Allah Kalau datang Dia tidak mengazab Yang berdosa saja Yang baik-baik pun Habis rata semuanya Tapi ibu pikir Kalau tsunami itu datang Naik ke darat Apa ditengoknya? Ditanya dulu Ini rumah orang Main gaplik apa tidak? Main gaplik Hancurkan Ini sembah yang tidak Mana ada rata Semuanya dengan tanah Datang murun nabi ma'ruf Ajak orang buat baik Wala tarhau na'lil mungkar Larang orang buat mungkar Kalau kamu tidak lakukan itu Layusikan na'ya ba'atallahu anaykum Iqaban Allah akan turunkan azab Ketika azab turun Kamu berdoa Pagi petang siang malam Falayustajabu lakum Doa kamu tak dikabulkan Allah Kenapa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada Amar ma'ruf Nahimum Sudah aku sampaikan ya Allah Sudah aku sampaikan ya Allah Buatkan perdanya Peraturan daerah Marah Ustaz Tidak Memang stelnya Apa hukum Menyimpan Keuangan masjid Beratus juta Ke sebuah bank Kompensional Duit masjid itu Punya ketua masjid Atau punya umat? Punya umat Kenapa disimpan? Mestinya Begitu dapat duit Belikan karpet Dapat duit Perbaiki WC Dapat duit Betulkan dinding Dapat duit Betulkan kubah Dapat lagi duit Beli tanah samping Buat sekolah MDA Dapat lagi duit Sekolahkan Ini begitu bangganya Masjid kita Sekarang 200 juta Punya siapa? Itu bukan punya kau Ketua masjid Ini ketua masjid yang begini Mesti dilengsarkan Itu bukan punya dia Itu punya umat Umat yang punya Kebetulan diangkat Untuk menjadi koordinator Oleh sebab itu Masjid yang baik adalah Masjid kita Sampai hari ini Saldonya nol Kenapa? Karena semuanya dipakai Untuk kemaslahatan O Ini jamah duduk Sampai menggigil Kedinginan Kena malaria Karena tak ada lantai Sujud orang di masjid Bangkit dari sujud Kening Berpasir Karena tak ada kerami Duit banyak Pakai Apalagi kalau dimasukkan Ke bank konvensional Masukkan ke bank Riau Kepri Syariah Kalaupun ada juga Tabungan masjid Masukkan ke bank Riau Kepri Syariah Ustaz enak aja ngomong Emang Ustaz pernah ketua masjid? Jelek-jelek ini ketua masjid ni Ini ketua masjid ni Amin main Apakah boleh Kas masjid kita gunakan Untuk membayar honor-honor guru TPA Atau membeli konsumsi Dipergunakan dalam Kegiatan-kegiatan keagamaan Honor guru Ditanggung oleh Siapa tanggungnya? Ra'iddin wa'addaullah Tugas sultan Sultan dulu Kerajaan Riau Lingga Maka dia ada Namanya sultan Semua guru agama Mufti Ditanggung oleh sultan Karena kita tak punya Sultan lagi sekarang Maka ditanggung Sebagiannya oleh Kemenciran agama Yang PNS Guru-guru Penyuluh Di kantor kuat Tapi tak semuanya Terbisa terakomodir Karena keterbatasan APBN APBD Maka ada pula Dari APBD Kabupaten Maka diberikan santunan Tak juga bisa Maka masyarakat Berkumpul bersama-sama Itulah yang masuk Dalam sodakoh Dalam masjid Yang tak boleh dibagikan Itu adalah Dia khususkan Ini sedekah Kotak yatim Tak boleh diambil Kotak yatim Diberikan ke guru TPA Tak boleh Yatim hanya untuk Makanan yatim Makanya kotak itu Mesti banyak Kotak yatim Kotak du'afa Kotak pembangunan masjid Kotak sodakoh Yang sodakoh ini Boleh untuk umum Ada pun kotak yatim Tak boleh Siapa yang memakan Harta anak yatim Mereka sama Seperti memakan Api neraka Yang sodakoh umum Boleh Yang khusus Tak boleh Di kecamatan lingga ini Ada binatang yang bernama Keluang Batman Seperti kelelawar Tapi agak besar Setiap sore Atau musim buah Banyak binatang tersebut Keluar Sehingga Terbangan di atas langit Mencari makan Berupa buah-buahan Apa hukum Konsumsi Hewan tersebut Giginya Makanannya Memang Makanannya Kates Jambu Tapi giginya Tajam Tajam kan Macam anjing Maka Kukunya Tajam Maka Kiasnya Kemana Dia masuk Dalam kategori Buas Maka Andai tidak Buas pun Dia masuk Dalam kategori Menjijikan Nengoknya Macam anjing Anjing terbang Sebetulnya Oleh sebab itu Maka dalam Mazhab Syafi'i Ada beberapa Kreatria Pertama Rupanya Macam binatang haram Yang kedua Cara hidupnya Macam binatang haram Pakai kias Lihat Quran Hajis Quran Hadis Ijma Tias Dalam masalah binatang Yang paling ketat Hanafi Dalam masalah binatang Yang paling longgar Maliki Dalam masalah binatang Yang pertengahan Adalah Mazhab Syafi'i Tidak boleh Karena di dua alam Tidak boleh Karena menjijikan Waharram alaikumul khaba'is Diharamkan bagi kamu Yang menjijikan Bekicot boleh Apa tak boleh Tak boleh dalam Mazhab Syafi'i Kenapa Menjijikan Tapi di Maroko Mazhab Maliki Dijual Sob Bekicot Namanya Eskargo Saya waktu pertama Jadi mahasiswa Bawa sama kawan-kawan Mat Ayo kita makan Eskargo Saya sangka Masih es krim Saya tengok Eh Macam Bekicot Ini bekicot Kata saya Tidak Kata mereka Saya makan lah Habis semangkuk Upanya dikerjai Anak-anak lama Bekicot Kalau Mazhab Syafi'i Haram Kenapa Menjijikan Kalau Mazhab Maliki Tidak Makan dalam Mazhab Maliki Ketat Kalau ada orang mengatakan Makanlah Keluang ini Karena Keluang ini makro Mungkin yang dia pakai Adalah Mazhab Maliki Tapi jangan Bawa kalian goreng Karena disikasi Besok pagi Kalau sebab itu Maka masih banyak lagi Makanan-makanan lain Yang kita makan Salah satu penyebab Corona ini 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 Corona Kalau dimakan ini Lama-lama bukan Corona Corona pun datang Barulah paham Kita bagaimana Halus bersihnya Ajaran Islam Bahwa ternyata Makanan-makanan Yang kotor ini Tidak hanya berpengaruh Pada perilaku Tapi juga Berpengaruh Kepada Kesehatan Dibawalah Dua ekor Ayam jantan Hei Imam Muhammad Abduh Iya Mengapa tak boleh Makan babi Kata si Muhammad Abduh Coba bawa Ayam jantan Dua ekor Ayam jantan Masukkan Satu ayam betina Buat satu kandang Bukulai Ayam jantan Dua ekor Sampai Tetes darah Penghabisan Untuk merebutkan Ayam betina Masukkan Dua babi jantan Satu babi betina Kompromi dia Tak ada rasa cemburu Dalam hatinya Oleh sebab itu Maka Makanan berpengaruh Kepada perilaku Makanan berpengaruh Kepada otak Makanan Ternyata juga Berpengaruh Kepada kesehatan Maka Disitulah hikmahnya Apa kata Sheikh Mursyid Tarekat Naksabandian Namanya Buya Buya Alaidin Atari Aydarus Kata beliau Waktu ziarah Kemakam Sheikh Burhanudin Kalau la indak Sheikh Burhanudin Sampai kini Awak makan Keluang Masih ingat Saya cakapnya Kalau la bukan Karena Sheikh Burhanudin Ulama di Kampar Kiri Lahir tahun 1111 1000 tahun yang lalu Kalau la bukan Karena Sheikh Burhanudin Sampai hari ini Kita makan Keluang Sheikh Burhanudin Mengharamkan Keluang Sampai hari ini Orang Kampar Kiri Tidak makan Keluang Mudah-mudahan Kita selamatkan diri Kita dari makan Ini InsyaAllah Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih